Jens Revan sempat dipandang remeh karena gak langsung bersinar saat membela Garuda Muda. Bomber Dordreh U21 ini bahkan langsung dianggap produk naturalisasi gagal. Kritikan tajam dari netizen ternyata jadi motivasi tambahan untuk Revan. Pemain yang sudah dijuluki Ruth Van Nistelrooy Indonesia ini memborong 4 gol di ASEAN Cup U19 2024. Sang striker juga keluar sebagai top scorer sekaligus membawa Garuda Muda meraih gelar juara. Bagaimanakah pembuktian Jens Revan menjadi ujung tombak masa depan tim Nas Indonesia? Diremehkan produk keturunan gagal Kemunculan nama Jens Revan sempat mencuri perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya pemain 18 tahun ini tiba-tiba berfoto dengan Shin Taeyong saat melawat ke Belanda. Revan kemudian masuk dalam proyek naturalisasi baru PSSI untuk memperkuat squad Garuda. Sang striker langsung berterima kasih pada Hamdan Hamedan selaku staff Kemenpora. Terima kasih Pak Hamdan, semua ini gak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras Anda, kata Revan. Sayangnya, kabar naturalisasi sang striker kurang disambut positif oleh netizen Tanah Air. Banyak pihak meragukan talenta Revan karena masih belum mendapat kontrak profesional di klubnya, FC Dordreh. Laporan ini awalnya disampaikan oleh akun Football Talentisia di sosial media X. Revan harus bekerja keras di tim Nas maupun klub. Karena sejauh ini dia belum memiliki kontrak profesional bersama klubnya saat ini, yaitu FC Dordreh U21. Tulis akun Football Talentisia. Keraguan ini sangat wajar, karena Revan juga dinilai tampil kurang menggigit di level klub. Bersama Dordreh Junior, pemain berdarah Yogyakarta ini belum banyak mencuri perhatian. Dirinya hanya sukses melesakan 6 gol dari 20 pertandingan di sepanjang musim lalu. Meski begitu, Revan dianggap punya talenta hebat karena direkomendasikan langsung oleh Shin Taeyong. Kepercayaan coaching terhadap sang striker diprediksi akan segera terbukti di kompetisi resmi. Sayangnya, performa Jens Revan masih belum terlihat moncar di turnamen resmi. Sang striker nggak menampilkan permainan ciamik di ajang tolankap bersama tim Nas Indonesia U20. Di turnamen ini, ketajaman Revan masih belum terlihat karena gagal mencetak gol sama sekali. Penampilan sang bomber di tolankap justru kalah bersinar dibanding Mauresmo Hinoke. Pemain kelahiran bereda ini berhasil mengemas 1 gol lewat titik putih saat melawan Jepang U19. Selain mencetak gol, penampilan Hinoke disanjung tinggi karena paling menonjol di lapangan. Bermain sebagai winger kiri, sang pemain bikin pertahanan Jepang U19 kocar kacir. Berkat performa gacornya, nama Hinoke langsung masuk daftar pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI. Ada tiga pemain keturunan yang kami lanjutkan proses naturalisasinya. Ketiganya yakni Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan tim Gibbons. Ujar manajer timnas Indonesia U20, Ahmed Zaki Iskandar. Meski kalah moncar dari Hinoke, Revan terus bertekad membuktikan kualitasnya. Bomber 18 tahun ini berambisi mencuri perhatian bersama Garuda Muda di turnamen ASEAN Cup U19 2024. Sekarang saya sangat senang bisa menyelesaikan proses naturalisasi dan kembali ke tim di sini. Dan saya menantikan AFF. Tutur Revan. Performa gacor di ASEAN Cup U19 Janji manis Jens Revan akhirnya dibuktikan lewat performa gacor di ASEAN Cup U19. Sang striker begitu bahagia saat membuka kerang golnya melawan Filipina U19 di Laga Perdana. Sejujurnya, saya sedikit grogi karena belum pernah bermain di depan begitu banyak orang. Tapi saya sangat senang bisa mencetak gol pertama saya. Saya sampai merinding, ucap Revan. Indra Shafri gak ketinggalan mengapresiasi tinggi performa ujung tombak andalannya. Hari ini Jens Revan hanya bermain sekitar 15 menit ya, tapi bisa bikin satu gol. Tapi tadi sore dia janji kepada saya, kalau dia dimainkan di laga ini dia mau cetak dua gol. Tutur Indra Shafri. Motivasi tambahan dari sang pelatih langsung dilaksanakan Revan saat melawan Timor Leste. Bomber Dodre U21 ini bahkan semakin gacor dengan mencetak dua gol untuk Garuda Muda. Bukan hanya tajam, Revan juga sanggup berkontribusi lebih dengan menorehkan tiga asis. Hebatnya, sang striker gak egois mengincar hat-trick dengan memberikan umpan manja ke arkan kakak. Performa gacor Revan melawan Timor Leste sampai membuat ibundanya terharu bangga. Hari ini Revan bermain sangat baik, dengan dua gol dan tiga asis. Saya sangat bangga dengan dia, kata Sabrina. Penampilan gemilang Jens Revan kembali berlanjut saat melawan Malaysia U19. Meski gagal mencetak gol, sang striker tetap menorehkan performa istimewa melawan Harimau Malaya Muda. Revan berkontribusi vital untuk membantu permainan Garuda Muda dengan tujuh umpan sukses. Selain itu, bomber 18 tahun ini juga mencatat sebelah sentuhan dan empat kali menang duel. Kehadiran Revan di atas lapangan bikin pemain Malaysia U19 kewalahan. Penggawa negeri jiran nampak kesulitan menjegal sang striker yang tampil kokoh saat menguasai bola. Skuad asuhan Indra Shafri akhirnya memenangi pertandingan berkat gol Alphare Zibufon. Di partai final, giliran Revan yang tampil sebagai pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U19. Memanfaatkan umpan kadek arel, sontekan Revan sukses menjebol gawang kitipong bunmak. Gol tunggal sang striker ini mengantarkan Garuda Muda meraih trofi juara ASEAN Cup U19 untuk kedua kalinya. Momen unik terjadi saat Revan gak kuasa menahan air mata hingga memeluk reporter yang mewawancarainya. Perasaannya sangat luar biasa, apalagi saya bisa mencetak gol di final, di tengah stadion yang begitu ramai dengan para penggemar. Ucap Revan sambil terharu. Sang striker juga dinobatkan sebagai raja gol ASEAN Cup U19 2024 berkat koleksi 4 gol. Striker masa depan skuad Garuda Penampilan gemilang Jens Revan di ASEAN Cup U19 membawa sinyal positif untuk Timnas Indonesia. Striker berdarah Jawa ini punya deretan skill jempolan untuk menjadi bomber masa depan. Selain tinggi menjulang hingga 189 cm, sang pemain juga punya pergerakan yang cerdas. Saat gak menguasai bola, Revan sering turun ke lini tengah untuk membuat kombinasi permainan. Bomber Dordreh U21 ini akan membuka ruang untuk menerima umpan 1-2 dari rekannya. Revan juga punya kemampuan menahan bola yang sangat kokoh hingga sulit dijaga lawannya. Revan bahkan punya kemampuan taktik di atas rata-rata karena mengantongi lisensi kepelatihan UFA UB. Iya, itu benar. Saya punya lisensi B di Eropa. Saya di Belanda juga melatih anak-anak bermain sepak bola. Tegas Revan. Dengan segudang talenta hebat, sang striker bakal menjadi amunisi berharga untuk Shin Taeyong. Selain itu, Revan juga sanggup bermain di posisi lain seperti gelandang serang dan winger. Alhasil, sang pemain bakal memberikan banyak variasi taktik untuk Timnas Indonesia. Meski berpeluang dibawa ke tim senior, Revan masih ingin terus berkembang di Timnas kelompok umur. Saya sangat senang karena saya merasa ada di posisi yang tepat saat ini, dengan tim U19 dan U20. Saya pikir kami masih punya beberapa target yang ingin dicapai di U20, jadi saya masih ingin fokus di sini. Tutur Revan. Talenta pemain 18 tahun ini dijuluki striker paket lengkap oleh Muhammad Kusnaini selaku pandit lokal. Revan memang tampil menonjol selama turnamen. Dia mampu menunjukkan kapasitas sebagai striker yang gak hanya produktif, tapi juga berperan penting dalam permainan. Ujar bungkus. Dengan performa gacor di Timnas kelompok umur, akankah bakat Jens Revan semakin berkembang pesat hingga menembus squad senior? Terima kasih. Terima kasih.